Intro Da'wah kini menjadi bagian dalam hidup seorang Peggy Melati Sukma. Saat dirinya memutuskan berhijab pada 2013 silam, pesinetron yang populer tahun 90-an ini mulai fokus dalam gerakan da'wah. Mengajak berbuat kebaikan untuk orang-orang yang ada di muka bumi ini. Pembangunan sekolah disabilitas di Gaza, Palestina adalah bukti keseriusan Peggy menghidupkan gerakan akhuat bergerak dalam naungan Urban Shiar Project. Tak hanya itu, ada pula Amazing Muslimah dan Indonesian Muslimah for Activity Sedekah yang turut menjadi bagian da'wahnya. Tiga gerakan ini kalau dia keliling, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, maka majelisnya namanya Majelis Inspirasi. Bukan dalam dua tahun terakhir ini, dari sejak September 2013 sampai September 2015 ini. Sudah 200 kota di Indonesia dan dunia, serta 15 negara yang turut berpartisipasi dalam gerakannya selama dua tahun terakhir ini. Dengan gerakan-gerakan tersebut, Peggy bersama rekan-rekannya sudah melatih sekitar 5.600 muslimah yang belum bisa baca Al-Quran hingga pandai membaca kitab umat muslim itu. Mantan istri Wisnu Chandra ini pun menyajikan produk syaritnya hasil karyanya sendiri untuk dibagikan kepada orang-orang yang berpartisipasi dalam melakukan sedekah. Kalau ditanya da'wahnya, maka itu kewajiban bagi kita semua yang mengaku Islam. Tapi berda'wah itu, maka kita harus mempelajari apa yang kita sampaikan. Nah, mempelajari apa yang kita sampaikan ini tentu saya berguru, tentu saya juga datang ke mancelis, tentu saya berguru dengan para pemikir-pemikir Islam. Bagi Peggy, tak ada keinginan lain dalam hidupnya, selain berserah pada apa yang sudah digariskan Tuhan, dan melakukan hal yang sebaik-baiknya apapun yang dihadapinya. Banyak. Kira-kira bentuk hidup saya sekarang itu seperti itu ya. Jadi biar aja Allah yang melakukan segala sesuatunya, saya menjalankan dengan sebaik-baik saya bisa aja. Nggak punya keinginan apa-apa. Saya sekarang keinginan saya cuma satu, belajar jadi hamba Allah. Bahwa kalau saya misalnya muncul lagi di televisi, misalkan sinetron, film, atau apapun juga, maka patronnya atau tata aturannya musti tata aturan yang ditentukan oleh Islam gitu ya. Kira-kira apa ya yang ada di dalam Dom Petrio Macan? Selengkapnya hanya di CumiCamp.